Presiden Jokowi Dodo mengaku prihatin dengan situasi politik saat ini karena apapun bisa menjadi bahan gorengan. Salah satunya adalah harga sembako. Padahal setiap kali belusukan ke pasar tradisional, Presiden Jokowi memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok relatif terjangkau. Kabar kenaikan harga pokok terus terdengar di masa kampanye ini. Kabar tersebut antara lain terus disampaikan oleh Kubu Prabowo Sandi. Belakangan, giliran putri mantan Presiden Soeharto Siti Hediati Haryadi yang mempertanyakan uang 50 ribu rupiah bisa dapat apa di pasar. Presiden Jokowi Dodo pun menjawab kegelisahan yang mungkin hanya dirasakan Kubu Prabowo Sandi saja. Lewat akun media sosial miliknya, Jokowi menegaskan bahwa harga bahan pokok relatif stabil. Ia mengaku tahu betul, karena tiap pagi sarapan Jokowi adalah harga sembako. Sejak Kubu Oposisi rajin menggoreng harga sembako, Presiden Jokowi Dodo kerap meninjau langsung pasar tradisional. Misalnya saat melakukan kunjungan kerja kelamungan Jawa Timur, Presiden mengecek langsung harga kebutuhan di sana dan harga-harganya pun masih relatif. Terima kasih telah menonton!